Halo Mas Selamat malam Mas Hari Saya sedang ada pertanyaan lagi kepada Mas Tato soal takdir Ada kan Mas Tato kemarin bilang bahwa beda-beda orang itu yang ditakjatan jadi anaknya siapa Mungkin kadang orang itu manusia itu tidak bisa menerima dilahirkan menjadi siapa Terus akhirnya simpulah permasalahan-permasalahan dalam hidup Hawa nafsu dan sebagainya Mas Tato sendiri memahami takdir itu seperti apa takdir itu karunia mas karunia karunia Tuhan jadi ini Mas saya saya kan di sini Mas duduk di sini berarti saya saat ini ditakdirkan duduk di sini jadi kita tuh kadang itu bisa salah kaprah itu mengartikan takdir itu salah kaprahnya tuh gini loh kita sering salah sangka gitu Mas wah saya kok gini ya saya kok gini ya padahal itu takdir yang harus jalanin Mas mungkin tak takdir itu kita yang menciptakan Mas maksudnya gini loh kita yang ber berapa ya berinisiatif merubah diri kita sendiri Mas jadi umpamanya gini Mas saya kan seorang penjaga toko mas umpamanya itu ya bisa dikatakan takdir Mas ya sudah kita jadi penjaga toko tapi tapi takdir itu ya mungkin bisa bisa juga dirubah bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik maksudnya kalau dirasa kurang puas di penjaga toko itu mungkin kita bisa merubahnya dengan apa ya menjadi orang yang sukses Mas kan kan ada tau tuh orang orang yang dulunya apalah terus beberapa tahun kemudian bisa menjadi orang sukses gitu Mas jadi saya juga kurang paham jadi misalnya bagi manusia-manusia sekarang yang sedang berada di keadaan yang tidak enak itu tidak bolehlah menyalahkan bahwa kok Tuhan menciptakan saya di kondisi yang seperti ini padahal kita juga sebenarnya bisa merubah situasi-situasi umpamanya gini Mas saya kan ada di sini Mas saya juga saya kan bisa juga ada di samping Mas itu loh oh iya bisa pindah ke sini kalau kalau dirasa kurang nyaman meskipun sudah ditadakan di situ tapi kalau mau pindah di sini kan juga boleh aja sama Allah gitu ya iya 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 tidak bolehlah sampai kita terus berlarut-larut menyalahkan situasi kenapa kok saya dilahirkan menjadi seorang siapa kok tidak enak seperti mereka padahal kan kita juga diberikan kemampuan atau apalah istilahnya ya hak untuk bisa pindah itu mungkin gitu ya kalau Mas Atau setuju enggak masih itu artinya saya tuh juga memiliki kemerdekaan untuk merubah diri saya Mas yaitu itu takdir yang harus saya jalankan itu asal enggak enggak merubah diri itu adalah sebuah takdir yang harus dijalankan itu dalam lagi maksudnya 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 merubah diri adalah takdir yang harus dijalankan maksudnya 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 takdir itu bisa benar-benar karena ada katanya yang ya takdir itu kan sudah ditentukan oleh Allah terus gimana itu ya setiap persepsi orang kan beda-beda Mas enggak masalah sendiri gimana takdir itu kan tiap manusia itu kan energi 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 kan yang menciptakan Allah jadi kita punya daya kemampuan untuk merubah kalau kita sudah bisa menyatu dengan energi Tuhan kita juga bisa merubah seperti Tuhan itu mungkin disebut dengan menunggali kewalahan Gusti itu oh iya iya mas betul-betul sekarang kan cara berpikirnya orang kan beda-beda mas ya tergantung kita lah mau memaknai takdir itu seperti apa kan gitu itu kita bisa menciptakan takdir kita sendiri kalau dengan konsep menunggali kewalahan Gusti itu itu sebatas pengetahuan saya mungkin suatu saat bisa berubah ilmu-ilmu kan enggak 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 sangat bermanfaat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih